Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Shalom, ini dengan pendeta Rainer Schoenemann Kita memasuki bagian yang ke-10 dari seri kita, ucapan-ucapan bahagia Yesus Norma kehidupan dalam kerajaan Allah Kita akan melihat norma yang ke-8 Kita baca dari Matius pasal 5 ayat 10-12 Matius pasal 5 ayat 10-12 Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran Karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat Bersuka citalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu Ucapan bahagia yang ke-8 ini ada kaitan dengan ucapan bahagia yang ke-4 Itu sikap haus dan lapar akan kebenaran Dan sekarang ucapan yang ke-8 ini adalah tindakannya Yaitu kita bersedia menderita demi kebenaran Ucapan bahagia ini juga sekaligus sebagai ucapan bahagia yang terakhir Mengatakan bahwa semua orang Kristen Semua orang yang pengikut Yesus Yang mencari kebenaran Yang mengupayakan damai Yang mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri Yang meratapi dosa Semua orang yang mau membelakukan norma-norma kerajaan Allah Mereka akan mengalami penderitaan Mereka akan difitnah, akan dianiaya, akan dicela Itulah situasi yang Yesus juga alami Dan juga akan dialami oleh setiap pengikutnya Berarti, mengikuti norma-norma kerajaan Allah Juga adalah menanggung konsekuensi penderitaan Dalam Matius pasal 10 ayat 16 dan seterusnya Yohanes 15 ayat 18 dan seterusnya Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa Apa yang dia alami Dibenci, difitnah, dianiaya Juga akan dialami oleh para murid Dengan demikian maka Aspek penderitaan Adalah juga bagian daripada kehidupan orang Kristen Bagian daripada kehidupan seorang pengikut Yesus Dalam Filipi 1 ayat 29 dikatakan hal yang sama 2 Timotius 3 ayat 12 Juga 1 Petrus 3 ayat 13 Dan seterusnya Dalam perjanjian banyak-banyak ayat-ayat yang menekankan Bahwa penderitaan Juga adalah bagian daripada kehidupan orang Kristen Banyak orang beranggapan ikut Yesus serba mudah Serba gampang Seolah-olah tidak ada masalah Bahkan mengkot bahkan seolah-olah ikut Yesus Permasalahanmu semua beres Tidak mungkin kamu akan mengalami masalah Tidak mungkin ada penderitaan Ini jelas-jelas keliru Yang benar adalah Betul Yesus memberikan kedamaian Keselamatan Pengampunan dosa Kepastian kehidupan kekal Jaminan pemeliharaan penyertaannya Semua benar Tetapi di tengah-tengah keadaan dunia saat ini Dimana juga akan ada penderitaan Dan juga kesulitan Bahkan kalau orang mengatakan Saya tidak pernah mengalami masalah Atau tantangan apapun Sebagai pengikut Yesus Maka kita perlu curiga Mungkin orang itu telah kompromi Tidak sungguh-sungguh menghidupi Norma-norma kehidupan kerajaan Allah Karena norma-norma kehidupan kerajaan Allah Pasti akan bertentangan Dengan pola-pola hidup dalam dunia Yang dipenuhi dengan kebencian Kepentingan diri sendiri Dan juga sikap Tidak mencari kebenaran Bahkan menekan kebenaran Dan bahkan membenci kebenaran Dalam Filipi 1 ayat 29 Paulus katakan Sebab kepada kamu dikaruniakan Bukan saja untuk percaya Kepada Kristus Melainkan juga untuk menderita Bagi dia Berarti Penderitaan adalah bagian Daripada kehidupan kita Sebagai orang-orang percaya Apakah kita bersedia Menanggung konsekuensi Penderitaan ini Tidak mudah Yesus pernah membuat perumpamaan Dalam Lukas 14 ayat 25 Dan seterusnya Dia mengatakan bahwa Orang yang mau mengikut dia Harus sebelumnya Membuat perhitungan lebih dahulu Untung ruginya ikut dia Bukan sembarang ikut Yesus Tahu ada konsekuensi penderitaan Kalau tahu Saya bersedia menderita Maka dia bisa menjadi pengikut Yesus Dalam kisah Rasul 14 ayat 22 Dikatakan Untuk masuk kerajaan Allah Kita harus melewati Banyak penderitaan Artinya penderitaan Sejak awal Daripada kehidupan orang Kristen Merupakan bagian yang nyata Jemad mula-mula Dikejar di Anyaya Dan juga kemudian Kita lihat sepanjang 20 abad yang lalu Begitu banyak orang Kristen Yang percaya pada Yesus Mengaku kepadanya Menghidupi norma-norma kerajaan Allah Mengalami tantangan yang luar biasa Di Anyaya Bahkan dibunuh Tetapi faktanya adalah Semakin Injil dihambat Semakin Injil merambat Semakin orang Mementingkan norma-norma Hidupan kerajaan Allah Pengaruhnya semakin besar Dan semakin merambat Mempengaruhi dunia Secara keseluruhan Luar biasa Maka penderitaan Juga membawa Berkat yang luar biasa Disinilah menderita Karena aku Yesus katakan Menderita Karena aku Yesus menyamakan dirinya Dengan Allah Karena pasangannya adalah Yesus dengan Allah Dan para murid Dengan Nabi disini Artinya Kesetiaan kepada Yesus Sama dengan kesetiaan kepada Allah Dan juga situasi Penderitaan para Nabi Juga adalah Sama dengan situasi Yang akan dialami Oleh para Murid Dengan demikian Menderita Karena Yesus Karena Allah Karena norma-normanya Karena kehendaknya Bukan Karena kesalahan kita sendiri Bukan karena kebodohan kita Bukan karena sikap yang salah Bukan karena cara yang salah Atau mungkin karena kata-kata yang salah Tindakan yang salah Bukan Harus murni Menderita Karena Yesus Karena Mengikut dia Memberitakan Injil Melakukan kebaikan Dan juga Membelakukan Norma-norma Hidupan kerajaan Allah Dalam Matius 10 Dan juga Matius 24 Yesus mengulang kembali Prinsip Untuk bersedia Untuk menderita Karena kebenaran Ini berarti Tidak benar Pandangan yang mengatakan Bahwa Orang yang menderita Pasti tidak diberkati Tuhan Orang yang menderita Pasti dia buat dosa Dan dia tidak diberkati Tuhan Salah Penderitaan Karena Yesus Bisa Dan akan Membawa Berkat Dalam Matius 10 Dan 24 Yesus mengulangi kembali Prinsip Menderita karena kebenaran Menderita karena Yesus Ini berarti Setiap pengikut Yesus Akan mengalami Penderitaan Jenisnya akan berbeda-beda Setiap orang Tapi pasti akan mengalaminya Jadi pandangannya mengatakan Kalau ikut Yesus Kita tidak ada masalah Atau kalau kita Menderita itu berarti Kita tidak diberkati oleh Tuhan Itu salah Karena bisa saja Kita mengalami berkat Di tengah-tengah Penderitaan Atau orang yang menderita Karena Kristus Akan dimuliakan Dan juga akan diterima Oleh Allah Orang Kristen bisa mengalami Penderitaan Di ejek orang secara jiwa Dihina Dikatakan Dimana Tuhanmu Di tengah-tengah Permasalahan yang kita hadapi Atau juga mungkin Kita tidak sekaya orang lain Yang berlaku curang Dan tidak jujur Atau juga kita mungkin Tidak setinggi orang lain Posi jabatan kita Meskipun kita mampu Karena kita tidak berlaku licik Orang Kristen akan mengalami Berbagai jenis Penderitaan Sampai kepada penganiayaan Dan bahkan juga kematian Sampai pada hari ini Banyak orang Kristen Mengalami berbagai jenis Penderitaan Sikap yang Yesus Tuntut adalah Sukacita Agaliastia Yang artinya Suatu istilah yang sangat khusus Berarti Sukacita Di tengah Penderitaan 1 Petrus 1 Ayat 6 dan 8 Juga pasal 4 Ayat 13 Wahyu 19 Ayat 7 Menekankan ini Sukacita di tengah Tengah penderitaan Bukan berarti Menikmati penderitaan Bukan Bukan menikmati penderitaan Tetapi Sukacita di tengah Tengah penderitaan Sebagai sikap Iman yang sejati Sikap iman yang sejati Karena berkenan Kepada Tuhan Sesuai dengan Kehendak Tuhan Dan dalam situasi Penderitaan ini Tidak ada hak Untuk kita Untuk membalas dendam Tidak ada izin Gak boleh kita Membalas dendam Karena pembalasan Adalah hak Tuhan Sesuai dengan Roma Pasal 12 Ayat 19 Kalau kebaikan Dibalas dengan kebaikan Itu manusiawi Kalau kebaikan Dibalas dengan kejahatan Itu iblis Kalau kejahatan Dibalas dengan kebaikan Itu ilahi Itulah ilahi Maka sikap orang Kristen adalah Membalas kejahatan Dengan kebaikan Melakukan kebenaran Melakukan kehendak Yesus Dalam kasih Melakukan kebaikan Dengan demikian Kita juga bukan Mencari penderitaan Kita menghindar Dimana mungkin Kita bisa menghindari Penderitaan Bukan mencari penderitaan Daripada saat Penderitaan Karena Kristus datang Kita siap untuk Menanggung resikonya Yesus katakan Kita harus menjadi Cerdik seperti ular Tapi tulus Seperti merpati Berarti kita harus tahu Dimana kita bisa menghindar Dan dimana Kita harus tetap Menerapkan Dan memegang teguh Norma-norma Kerajaan Allah Dan bagi mereka Yang menerapkan Norma-norma Kerajaan Allah Dijanjikan Upahmu Besar di sorga Kita akan jadi Anggota Kerajaan sorga Hal yang sama Juga tekankan Dengan ucapan Bahagia pertama Dan sekarang Ucapan bahagia Kedelapan Diulang kembali Berarti Semua mereka Yang melakukan Norma-norma Kerajaan Allah Merendahkan diri Di hadapan Tuhan Meratapi dosa Mementingkan Kepentingan orang lain Di atas kepentingan diri sendiri Haus dan lapar Akan kebenaran Mereka Yang Mengampuni orang lain Mereka Yang menyucikan hati Mereka yang Mengupayakan damai Dan mereka yang Bersedia Menderita Karena kebenaran Semua mereka Akan masuk Dalam kerajaan sorga Dan memperoleh Upah yang besar Di sorga Apa upah yang besar Kita akan berada Sama-sama dengan Yesus Dalam kemuliaannya Itu upah Yang terbesar Semua yang lain Upah yang lain Bersifat bonus Tambahan Kita gak usah pusing Masalah bonus Dan tambahan ini Yang penting Kita bersama-sama dengan Yesus Dan kita berada Dalam kemuliaan Bersama-sama Dengan Yesus Dan Yesus juga Menjanjikan Bahwa kita Tidak akan diuji Melebihi Kemampuan kita Paulus katakan Dalam 1 Korintus Pasal 10 Dan 13 Bahwa Tuhan Tidak akan menguji kita Melampaui Kemampuan kita Tuhan akan memelihara kita Melewati Penderitaan yang kita alami Dan banyak orang Kristen Telah menjadi kesaksian Yang luar biasa Bagaimana Tuhan Telah membawa mereka Melewati Penderitaan Dalam segala Penderitaan yang kita alami Kita perlu tahu Bahwa Tuhan Tidak menguji kita Melebihi Kemampuan kita Dia akan memelihara kita Akan menolong kita Akan menyertai kita Sehingga kita mampu Untuk melewati Penderitaan itu Sesuai dengan 1 Korintus Pasal 10 Dan 13 Paulus katakan Dengan sangat jelas Bahwa Tuhan Tidak akan menguji kita Melewati Kemampuan kita Dengan demikian Maka Kita boleh tahu Bahwa Pemeliharaan Tuhan Pasti Di tengah-tengah Penderitaan Penyertaan Tuhan Pasti Penghiburannya Pasti Dan banyak orang Telah menjadi Kesaksian yang luar biasa Bagaimana Tuhan Telah menolong mereka Di tengah-tengah Penganiayaan Kesulitan yang mereka alami Dan bahkan Kesulitan Penderitaan tersebut Menjadi kesaksian Dan membawa Banyak orang Lewat pelayanan kasih Untuk mengenal Yesus Kita perlu melihat juga Bahwa Penderitaan yang kita alami Harus kita lihat Dari sisi Kekekalan Kita harus melihat Bahwa apa yang kita alami Saat ini Tidak sebanding Dengan kemuliaan Yang Tuhan Mau berikan kepada kita Dalam 2 Korintus Pasal 4 Ayat 17 Paulus mengatakan Dengan sangat jelas Sebab Penderitaan ringan Yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami Kemuliaan kekal Yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar Daripada penderitaan kami Dengan demikian Maka Pemeliharaan Tuhan Akan pasti menyertai kita Kemuliaannya yang dia berikan Jauh Melebihi penderitaan Yang akan kita alami Atau sedang kita alami Pada saat ini Tuhan Memanggil kita Untuk bersedia Untuk mau Menderita Karena Kebenaran Maukah kita Menanggung resikonya Maukah kita Menerapkan Norma-norma Keraja Allah Dalam kehidupan Sehari-hari kita Dan tengah-tengah Masyarakat Mai sama-sama Kita membuat komitmen Kita mau bersedia Menderita demi kebenaran Memujud nyatakan Norma-norma Keraja Allah Dalam kehidupan kita Mai sama-sama Kita Menunjukkan Bahwa kita berbeda Kita tampil beda Karena kita adalah Warga kerajaan Allah Yang Menerapkan Menghidupi Norma-norma Kerajaan Allah Dan Tuhan Akan menyertai Memberkati kita Dan Tuhan Akan memberikan Kemuliaan kekal Bagi kita Kerjaan Tuhan Kerajaan Tuhan Memberkati kita Semua Amin Terima kasih telah menonton